Nah sekarang kita ke informasi kuliner nih pemirsa Roti Mariam pada umumnya dikenal sebagai roti pendamping olahan gulai. Sementara itu di kampung wisata religi Ampel, Surabaya ini ada Roti Mariam dengan beragam rasa. Wah kebaik gak Freddy kira-kira? Wah pasti gurih, renyah, manis-manis gitu ya Fanny ya. Pada momen idola kaini diakui pedagang Roti Mariam di sana penjualannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini dia kampung wisata religi Ampel, Surabaya, Jawa Timur yang menjadi sentra pedagang jajanan Roti Mariam di Surabaya. Di kampung ini beragam jenis jajanan dijual, salah satunya Roti Mariam. Di sentra penjual Roti Mariam di kampung Ampel, Surabaya, roti asal Timur Tengah yang biasa dijadikan pendamping gulai itu kini banyak dikreasi dengan beragam rasa. Mulai stroberi, blueberry, coklat, keju, hingga tiramisu. Jika tidak suka rasa-rasa, pembeli bisa membeli Roti Mariam dengan rasa original, dengan tambahan gula bubuk sebagai pemanis. Roti Mariam dibuat dari bahan tepung terigu, mentega, dan susu. Sebelum disajikan, adonan Roti Mariam dipipihkan kemudian digoreng menggunakan mentega di atas wajan datar. Pada momen idul adha ini, para pedagang Roti Mariam mengaku mengalami peningkatan penjualan. Dalam sehari, mereka bahkan bisa memproduksi 500 potong Roti Mariam. Ada yang coklat, ada juga stroberi kacang, tapi kalau coklat ada yang adonan, ada juga yang pati susu gitu. Ada pun harga Roti Mariam dengan rasa original Rp3.000, sedangkan yang menggunakan rasa Rp6.000. Wahyu Pratama, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.